Pertanian Terpadu Nah rekan peternak semua Dalam peternak khususnya ayam Pencegahan terhadap penyakit sangat penting untuk dilakukan Tidak bisa tidak Peternak harus memiliki skema khusus Atau tips khusus dalam mencegah datangnya penyakit pada ayam-ayam yang dipelihara Untuk peternak besar Hal seperti ini sudah tidak asing Namun bagi peternak kecil Hal-hal yang terkait dengan pencegahan penyakit masih sangat kurang mendapatkan perhatian Peternak hanya akan sibuk kalau sudah ada kasus yang terjadi di ayam yang dipelihara Nah maka dari itu secara khusus pertanian terpadu akan membahas dua hal penting yang wajib dihindari untuk mencegah ayam mudah terkena penyakit Agar nantinya ayam bisa tetap sehat Dua hal tersebut yang pertama adalah mengenai hujan dan yang kedua yaitu mengenai genangan air Mari kita bahas satu-satu supaya lebih jelas Yang pertama yaitu mengenai hujan Maksudnya bukan mencegah hujan ya Tetapi mencegah ayam kita kehujanan Selama saya peternak menjaga ayam agar tidak kehujanan atau kedinginan merupakan hal wajib yang selalu saya lakukan Alasannya sederhana Hujan bisa menyebabkan ayam kedinginan dan kedinginan ini yang akan menjadi sumber awal gangguan kesehatan pada ayam-ayam yang biasanya kita pelihara Ayam yang kedinginan apalagi sampai kehujanan secara otomatis nafsu makannya akan berkurang Ayam akan banyak berdiam diri berkumpul dengan yang lain untuk menghangatkan tubuhnya Jika kondisi seperti ini terus berlanjut Ayam akan kurang makan tentunya Stres dan pada akhirnya bibit penyakit bisa lebih mudah hingga pada ayam-ayam tersebut Nah itulah sebabnya kehujanan atau kedinginan ini menjadi pantangan yang wajib saya hindari Dalam beternak ayam skala kecil atau skala rumahan yang saya lakukan Rekan semua berikutnya adalah mengenai genangan air Genangan air ini sama parahnya dengan kedinginan Genangan air di areal kandang akan menjadi sumber bibit penyakit yang bisa menyerang ternak yang kita pelihara Apalagi jika genangan tersebut bisa diakses oleh ayam-ayam kita Genangan air dapat membuat bulu ayam basah tentunya dan membuat ayam kedinginan Selain itu genangan air dapat menjadi sumber bibit penyakit yang bisa dengan mudah hingga pada ayam yang kita pelihara Biasanya genangan air ini sangat disukai oleh ayam khususnya ayam yang dipelihara dengan sistem umbaran Ayam akan mengais dan mencari makanan di genangan tersebut Saat itulah resiko ayam terkena bibit kuman dan penyakit tentunya akan lebih besar Dengan resiko tersebut Genangan air menjadi hal kedua yang wajib saya hindari di peternakan yang saya kelola Nah dengan menetapkan dua hal ini Hasilnya Alhamdulillah Ayam-ayam di kandang saya selalu sehat dan jarang sekali menghadapi penyakit Itulah sebabnya saya disini membahas secara khusus Supaya rekan semua bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah saya lakukan di peternakan kecil ini Nah rekan peternakan semua Seperti sudah saya ingatkan di awal Pencegahan penyakit di peternakan ayam sangat penting untuk dilakukan Melakukan pencegahan penyakit secara berkara Menurut saya sama pentingnya dengan memberikan pakan terbaik untuk ternak ayam yang kita miliki Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan pada video kita kali ini Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tersebut ada manfaatnya untuk rekan-rekan semua Terima kasih telah mengikuti video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh